Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur saat ini masih melakukan pencermatan dan rekapitulasi berkas calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur. Setelah melaksanakan rekapitulasi berkas caleg, KPU akan mengumumkan DCT yang akan dilaksanakan pada 4 November mendatang. Setelah menetapkan daftar calon sementara sebanyak 754 bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan pencermatan dan rekapitulasi berkas calon yang diajukan oleh partai politik. Setelah melakukan rekapitulasi, KPU mulai menyusun daftar calon tetap sesuai dapil yang telah ditetapkan. Ketua KPU Lombok Timur Muhammad Junaidi menyampaikan, sesuai peraturan KPU No.10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota legislatif, KPU Lombok Timur akan mengumumkan daftar calon tetap yang akan dilaksanakan pada 4 November mendatang. Dari data KPU, terdapat 754 orang bakal caleg memenuhi syarat pada penetapan DCS. Namun, setelah melakukan perbaikan dan pencermatan daftar calon yang diajukan oleh partai politik, terdapat 748 orang masuk dalam tahap verifikasi. Ada pun penyebab berkurangnya bakal calon anggota legislatif ini disebabkan karena meninggal dunia dan mengundurkan diri. Kemudian setelah rekomunikasi nanti kami akan melaksanakan penyusunan DCT, lalu setelah itu penetapan, dan penetapan secara kesusurupaya mohon maaf penetapannya, kemudian tanggal 3 November kesusurupaya mohon maaf penyusunan DCT, kemudian tanggal 4 November itu asap penyusunan DCT. Proses yang kemarin, 7.54. Sekarang asib pencermatan yang itu 7.48. Jadi berkurangnya, apa penyebab berkurangnya? Pertama, meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri. Nah, DCS-DCS yang diumumkan itu kan ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri. Setelah ditetapkan daftar calon tetap, calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menjadwalkan kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang dan harus berakhir pada 10 Februari 2024 atau 4 hari sebelum hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.